Lensanya beminyak ya belum dilap selamat pagi selamat hari Senin oh my god what happened so early kok suaranya kecil kakak masa gini oke better masa Yes Oh Hai salam dari Jakarta untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada di NTT dimanapun everywhere Cece Cerano apasih Karen Delano Oh Halo selamat pagi semuanya selamat pagi gue tuh kayaknya nggak enak badan deh oh mulai flu belum beres sebenernya kenapa tuh kita tuh kadang-kadang ya tidak memberikan waktu bagi badan kita untuk menyembuhkan diri kita tuh pengennya buru-buru iya orang hidup sekarang itu pengennya buru-buru sama tuh kayak ponakan gue Ethan kemarin flu kan terus sama dokter beristirahat 3 hari kan flu batuk pilak itu kan 3 hari lah minimal badan terus tapi udah gatel hari kedua tuh dia kan atlet basket hari kedua udah pengen ikut turnamen hari kedua udah pengen ikut turnamen terus gue tahan 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 tetep hari ketiga turnamen tuh hari minggu terus tapi sembuh iya puji Tuhan sih nggak napa-napa cuman nggak terlalu diforsir aja kamu juga maksudku kalau ada teman-teman yang sakit walaupun hari kedua lu udah merasa i'm okay i'm okay i'm okay berikan waktu 3 hari badan lu untuk sembuh secara total iya sih iya sih harus tidur ya itu yang paling penting sebenernya lu pasti weekend kemarin akhirnya nggak istirahat deh gue gue punya pertanyaan sebuah survei sebelum kita memulai untuk ngobrol-ngobrol pagi ini ya temen-temen ya kenapa Rik sebentar sebelum nyampe ke survei ada yang nanya kalau mau nonton podcast YOLO yang visual harus payment dulu betul itu adalah aplikasi berbayar namanya itu tip dua kali oke gue nanya udah boleh boleh ya gue penasaran sama temen-temen yang lagi nonton kita ada 700 orang disini tulisannya ya 700 sekian orang pertanyaannya gini lu mengenal Deddy Kobusier sebagai A. Magician B. Podcaster gue tau arahnya kemana gue pintau coba ya kalau jawaban lu menentukan usia lu iya age bracket lu iya kalau menyebut lu mengenal Deddy Kobusier sebagai Magician iya berarti age bracket lu itu eee generasi X kayak kita iya awal karir Deddy Kobusier sebagai Magician iya kalau mengenal Deddy Kobusier sebagai Podcaster age bracket lu itu millennial sama Zep betul? iya 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 gue pengen tau aja nih dan ternyata jawabannya adalah banyak yang A Kang Sulap pas masih ada rambutnya oh sebenernya ada satu lagi ada satu lagi tuh ada satu lagi bisa juga nanyanya gini belumко mengenal Deddy Kobusier saat dia masih pakai eyeshadow atau setelah dia tidak pakai eyeshadow sc atau saat dia payesan atau sebelum Saat dia masih pahesan atau tidak pahesan. Oke, orang dulu dia gotik gitu kan. Asli, asli. Kan ada yang tulis gini komentar, ati-ati. No, I love talking about Daddy. Karena Daddy is very secure about his... His, apa ya, himself gitu. He doesn't mind gitu. Dan memang, memang he wore makeup. Itu yang ada di matanya itu makeup, Beb. Eyeshadow. And it's okay. And he feels comfortable wearing them. Jadi, we're not, we're not dashing anyone gitu. It is eyeshadow. Yeah, and we're a good friend of him. So, it's okay. Oke, udah. Surveynya cukup, terima kasih banyak. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja hadir. Baru saja bergabung bareng sama kita. Di duet siaran pagi di TikTok. Iwet sama Dave siaran pagi. Hari ini balik lagi. Gue punya pertanyaan. Mengawali diskusi kita siaran pagi ini. Iya. Kemarin gue sempat ngobrol sama pengamat sosial lah ya. Wih, gila. Berat banget obrolan lo. Terus? Pengamat sosial bilang begini. Dia melihat bahwa in a couple of years, televisi akan kembali menjadi entertainment pilihan lagi. Oh ya? Yes. Terus? Gue bilang, kenapa? Televisi tidak berbayar loh, bukan TV cable. Iya, iya, iya. Terus? Iya. Gue bilang, kenapa memang? Karena ke depannya, sekarang ini kan televisi kalah sebagai sarana hiburan, karena orang-orang lebih memilih sosial media. Betul? Iya. Kalah satunya. Iya. Dia bilang, soalnya trennya sebentar lagi sosial media itu akan masuk ke channel berbayar. Jadi ketika orang-orang harus menikmati sosial media berbayar, dia akan kembali pilih, gak ah gue mau yang gratis TV aja. Gitu. Pertanyaan gue adalah, ya, aku mau main sosial media gak? Kalau itu berbayar. Kan nyambung tuh. Kan tadi tuh ada yang bilang, ah aku pengen nonton yul. pengen nonton YOLO di aplikasi visual. Bayar gak? Bayar. Sebulannya 37 ribu. Iya. Bayar. Terus gini, gak ah kalau bayar aku gak mau nonton. Lo tuh mau apa enggak berbayar? Semalam, menuju makan malam, gue di mobil ngobrol nih sama dua ponakan gue. Terutama yang besar ya. Emma itu 14 ya. Dia itu di semua sosial media platformnya dia itu, dia memilih untuk berbayar, Iwan. Oh iya? Contoh? Aplikasi dengar musik itu, dia premium. Oh iya? Untuk anak sumur itu hebat loh, dia berbayar. Kenapa? Dia rela mengambil jatah uang jajannya, untuk menikmati aplikasi berbayar. Karena buat dia, memang sudah selayaknya, menikmati konten yang dia suka, dengan kemudahan dan fasilitas yang dia dapatkan, untuk berbayar. Nah menurut dia, tingkat apresiasi dia, ketika dia menikmati musik di aplikasi berbayar, jauh lebih tinggi daripada musik tidak berbayar. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tingkat, sederhananya, tingkat apresiasinya dia terhadap konten yang dia nikmati di aplikasi tersebut, lebih tinggi, karena dia tahu dia bayar. Oh, ngerti gue. Karena dia bayar, jadi lebih, iya, iya, paham, 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 paham. Lebih apresiatif, lebih dieman-eman, gitu ya. Dinikmati betul, waktu dengerin musiknya dinikmati, terus kalau nggak suka, dia skip, gitu kan. Karena skipnya kan unlimited kan, gitu. Nah, terus, kemarin kan juga gue sempat bete tuh, dengan satu komentar di TikTok mengenai, mengenai diri gue lah ya tentunya. Terus gue blog, terus gue sekarang gini, oh, gue sekarang punya peraturan sederhana terhadap social media gue. Ya. Apa itu? Peraturannya adalah, gini ya Jack, lu tuh menikmati suguhan konten gue gratis. Ya. I expect you to respect me. Ya. by being courtes and giving positive comment. Kalau lu menikmati konten gue udahlah gratis, lu jahat sama gue, gue blog, enak aja lu. Lu udah menikmati konten gue, entertainment, edukasi, inspirasi, whatever you call it, gratis, terus lu hina dina gue. Emangnya gue keset lo, ogah. Pertanyaan gue adalah, menurut lo? Kira-kira orang Indonesia nih, sudah siap apa enggak menikmati social media yang berbayar? Coba tulis di kolom komen, setuju atau tidak menikmati konten social media yang berbayar? Gue ya, kalau gue itu, sebenernya, gue rela membayar, kalau misalnya memang gue membutuhkan konten tersebut. Contoh, yang aplikasi musik itu, gue bayar. Lalu kemudian, aplikasi yang memutarkan film, itu gue bayar. Tiga aplikasi gue bayar semuanya. Lalu kemudian, gue punya satu website berbayar, yang gue langganan. Lalu kemudian, aplikasi meditasi gue bayar. Terus abis itu, udah, itu gue bayar. Kalau misalnya memang gue butuh, dan gue rasa bahwa, konten yang mereka siapkan, itu memang, serius bikinnya, gue bayar. Ini komentar teman-teman bilang, tergantung, tergantung. Film, nonton, gitu, bayar. Ya. Ucup, ada yang suka berbayar. Kalau suka, mereka rela berbayar. Ya. Tapi kayaknya, kalau social media, yang hanya menikmati unggahan foto dan video, TikTok deh. Kayak aplikasi serupa TikTok di sebelah tuh, kan udah ada channel subscribernya. Iya. Iya. Tergantung ya. Kalau misalnya memang, memang, account itu menarik untuk gue bayar, gue bayar. Dalam artian gini ya, satu, dia membuat, membuat kontennya berdasarkan riset. Lalu produksinya memang produksi serius. Lalu memberikan informasi, atau hiburan, yang memang betul-betul menghibur, gue bayar. Tuh, jawaban teman-teman, tergantung akunnya siapa, tergantung isi kontennya apa, Hai Jerman, dan tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman merasa butuh dengan suguhan kontennya, lu rela berbayar. Yes, TikTok aja ada live yang berbayar. Ada ya? Ada. Kan waktu itu kita pernah bahas ya. Oh iya, iya, iya. Subscribers itu ya, subscribe-subscribe itu ya. Mulai dari 9 ribu, kalau nggak salah. Oh, tapi ini nyambung sebenarnya ya, Dave ya, sama industri media di Amerika. Jadi, industri media di Amerika itu, mostly berbayar loh. dalam artian gini, nomor satu, apakah industri cetak itu menurun atau tidak, iya menurun. Bahkan kan kita juga membaca gitu, kayak misalnya surat kabar, itu tidak banyak lagi yang membaca saat ini. Dan kemudian surat kabar-surat kabar itu, beralih ke portal berita. Gitu ya, website gitu. Nah, lu harus tahu Bo, beberapa portal berita, seperti misalnya Wall Street Journal, gitu ya, terus kemudian ada beberapa lagi, nama-nama lain, itu justru penghasilan paling tingginya, datangnya adalah dari subscription di website. Itu sampai semua tuh gini, gila, Indonesia udah sanggup belum ya, begitu ya. Lalu kemudian, Kompas.com melakukan itu. Lalu kemudian beberapa media lain juga melakukan itu. Cuma sayangnya, di Indonesia tidak setinggi itu ternyata. Nih, komentar yang nonton. Kalau, rela bayar, kalau kreatornya bukan personal. Jadi mungkin, kayak halaman berita gitu ya, Metro TV, CNN, Detik, gitu ya, Harpes Bazar, mungkin gitu kali ya, teman-teman ya. Iya. Terus bilang gini, ada yang bilang, ini kan diskusi nih, siaran pagi ini. Bedakan aplikasi sama social media. Iya. Social media juga aplikasi. Iya, cuma kalau social media kan memang, kontennya tuh konten, konten, you know, foto, something like that. Bukan yang, bukan portal, bukan aplikasi kayak, iya, iya. Tapi bener sih, tadi itunya, komennya, gue setuju. Gue mungkin kalau social media, gue nggak relasi untuk berbayar. Gini, karena gue juga punya, aplikasi lain, selain social media gue, yang gue berbayar. Flipboard. Iya. Iya. Itu kan berita tuh. Iya kan? Iya. Gue bayar, karena gue seneng baca. Gue kayak baca majalah gitu. Iya. Pertanyaan gue social media, karena, pertanyaannya adalah gini Iwan, kan kita semua setuju ya, memang nature-nya orang bersosial media, nggak cuma warga plus 6-2. Iya. Karena mulutnya itu jahat-jahat. Iya. Tapi, netizen kita, itu terkenal jauh, lebih jongkok, ketika berkomentar. Iya apa nggak? Hmm. Hmm. Kemarin ada diskusi di TREP, postingan early theory, gitu ya. Iya. Dia nulis mengenai, intinya adalah, orang kita itu, lebih cepat memberi reaksi. Iya. Dan, baca tuh nggak pernah kontekstual. Iya. Ada yang bilang gini, psikolognya dia bilang, rata-rata IQ orang Indonesia itu 76. Iya. Sementara Dolphin aja 86. Wah yang bener loh. Ember. No wonder, kontekstual reading kita itu rendah sekali, Iwet. Iya. Gitu. Terus, it got me thinking gitu, kembali kepada konten berbayar gitu. Apakah, do you think, menurut teman-teman juga, tingkat apresiasi kita, akan jadi jauh lebih tinggi, ketika kita harus bayar sesuatu? Hmm. Tapi ya, Dave. Tapi ya, Dave. Gue sih, gue sih mencoba, mencoba untuk ini ya. Seperti yang sosiolog lo bilang itu, mungkin akan ada benarnya. Bahwa akhirnya, orang-orang akan kembali ke TV, karena sosial media, itu akan mulai menerapkan metode berbayar. Gitu ya. Kenapa? Karena gini, orang Indonesia itu, balik lagi lah ya, mau dibilang tadi IQ-nya sangat rendah, atau apa segala macem gitu ya. Tapi memang, kita itu, kebanyakan dari masyarakat Indonesia, masih mengutamakan perut terlebih dahulu, ketimbang yang lainnya. Sehingga, kalau sampai, sosial media, berbayar, maka sosial media akan mereka tinggalkan, karena itu bukan kebutuhan primer. Sebagai contoh. Sebagai contoh ya, Dave ya. Sebagai contoh. Ucup aja, ada yang light loh. Tujuannya apa? Supaya, tidak menghabiskan kuota. Emang ada di luar negeri, orang itu, hemat-hemat kuota? Tidak ada. Ya, cuma di Indonesia, yang menghemat kuota. Karena balik lagi, bahwa kebutuhan utama kita, adalah, makan dulu, perut dulu. Jadi ya balik lagi nih, kalau sampai memang akhirnya nih, sosial media-sosial media ini, menerapkan metode berbayar, pelan-pelan mereka akan die. Menurut gue. Iya. Atau, sama seperti, apapun yang ada di kehidupan ini, yang menikmati, akhirnya, yang punya duit aja. Betul. 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 Padahal-padah ya, Iwet ya, gue tuh kalau lagi empat gitu ya, kayak kemarin gitu, gue baca komentar orang gitu, kayak gini, bete gue gini ya, lu udah nikmatin kontennya gratis, mulut lu sembarangan, who are you man? Who are you? Who are you? Gue tuh gitu gini, biar nyaho, udah deh, suruh bayar aja, suruh bayar, lu gak akan pake kan? Gak apa-apa gue, yang follow gue cuma lima orang. Iya, 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 ini kayaknya kakak. Gue tuh sebenernya cuman pengen, cuman pengen membuka aja gitu loh, web, membuka aja, kan orang kan nonton siaran pagi kita nih, suka keluar masuk kan? Iya. Dan kemarin tuh, gue gak lagi marah loh, gak, ini tuh diskusi aja gitu. Dan kemarin tuh gue menerima, DM gitu ya, dari teman-teman, yang chatting sama gue, mereka tuh menikmati siaran pagi kita, 15 menit, sambil kerja, tapi mereka jadi kayak punya bahan diskusi gitu loh, iwek, buat kakak tornya sambil makan, terus mereka lagi ngerjain bahan tulisan, jadi punya bahan research gitu, kan gue seneng ya, wet ya, oh asik nih, seru nih gitu. Ini cuman buat bahan diskusi aja gitu, biar, put it in your mind, it doesn't have to be me loh, anyway, lo tuh menikmati kontennya gratis, Beb. Iya. Iya. Lo tau gak, lo tau gak justru disini, ketimbang sosial media berbayar, mendingan kolom komen dihapus. Jadi sosial media tetep gratis, cuman kolom komen ya, tolong dihapus aja, karena kolom komen itu, menimbulkan keresahan, baik tidak pada halnya diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, itu katanya. Tapi kan, nanti interaksinya cuman dua arah, kayak kita nih siaran pagi, kalau kolom komentar dia hapus, cuman Dave sama Iwat aja, kita gak bisa berkomen, kita gak bisa berinteraksi, tiga arah sama teman-teman yang nonton. Iya, iya. Oh gini-gini, sosial media jangan dihapus kak, kolom komen aja yang berbayar, jadi kalau mau komen, lo harus bayar. Nah. Itu bagus. Ya, satu komen 100 perak, misalnya ya, dua komen 200 perak, tiga komen 300 perak, gitu ya, kalau misalnya semakin menimbulkan kontroversi, maka komennya harganya lebih mahal, karena kan pas lebih banyak yang komen tuh, gitu. Bagus tuh, bener. Ya. it's an idea, it's a thought, it's a thought, ya. Bener. Lo tuh, cuman itu aja, next time you want to comment on something, lo tuh menikmati kontennya gratis, Bo. Iya, karena sebenernya gini ya, logikanya ya, ketika kita ngomongin TikTok live, TikTok live itu kan orang suka ngirimin rose, suka ngirimin gift, itu kan juga sebenernya berbayar loh. Iya gak sih? iya itu berbayar, mereka harus beli rose-nya, mereka harus beli gift-nya, dan itu gak murah. Jadi menurut gue, kalau misalnya komen itu, kita treat sebagai gift, well, bisa. Hmm. Iya kan? Eh, dan sekarang kalau gue gak salah, yang aplikasi social media sebelah tuh, itu, udah bisa kasih gift, di konten yang dibuat. Masa sama kayak TikTok dong? Iya. Iya. Iya, cuma kalau TikTok kan, kontennya tidak bisa dikirimin gift kan? Ketika dia live, baru dia dikasih gift, bener kan? Nah, kalau itu, kontennya itu bisa dikasih gift. Gue udah liat ada beberapa, cuman, gak tau mungkin karena gue pake Android, jadi, gak bisa, bahkan gue belum bisa broadcast, belum bisa subscription. Gue seru aja gitu, kan gue seneng tuh ya, mengenai isu-isu kayak gini, dan ini kan, it's nice to talk about, gitu, something to, to stretch our minds about. Memang betul, komen orang di TikTok itu, bisa di filter, di semua social media, bisa di filter, gitu, dan bahkan, privacy-nya di TikTok itu, sekarang sudah cukup berlapis ya. Tapi namanya, itu adalah filter oleh, AI ya, bilangnya ya? Iya, iya, iya. Oh, ada aja kan yang lolos-lolos, cuman, in general gitu, in general tuh gue, gue, gue tuh cringe aja gitu, masa iya sih, emang, jongkok-jongkok orang kita, malu ya? Iya, iya, tapi, tapi, emang harus, harus diakuin lah Dave, masih jauh orang kita, karena itu tadi, kemampuan bacanya masih, bukan kemampuan baca, balik lagi dari keadaan ekonominya, karena keadaan ekonominya, memang masih mengutamakan perut dulu, kadang-kadang ada yang sekolah nanti aja, baca buku tuh sesuatu yang mahal, ya, media itu udah terima aja yang beres, jangan beli, jangan berbayar, nggak cukup uangnya nanti, itu. Betul, 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 lucu ya? sesuatu yang baik, tingkat finansial juga katanya sangat menentukan, betul, 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 betul sekali, apa-apa di kita, apa-apa perlu duit, yang, gitu, ceritanya, ini, yang baru aja bergabung, ya, mungkin agak terlambat sedikit, nggak apa-apa, tapi kita belum mulai topik kita, eh, udah mulai sih sebenarnya, tadi kita lagi membahas di duet siaran pagi, tentang sosial media yang berbayar. Ada yang komentar gini, pintar, belum tentu cerdas. Ya. Coba dong mau tanya sama teman-teman yang lagi nonton, menurut teman-teman, apa bedanya pintar dan cerdas? Pintar dan cerdas. Pintar itu, lebih banyak menggunakan ilmu. Ya nggak? Kalau cerdas itu, memang udah bawaan otaknya. Tanpa dia sekolah pun, dia bisa menangkap berbagai macam hal, sehingga dia lebih cerdas. Nah itu tadi, pintar lebih ke akademik. Cerdas, cerdas itu kayak kemampuan hidup, apa ya, street smart, street smart itu apa sih? cerdas itu pakai akal, pintar itu akademik, gitu. Betul apa yang Iwet bilang, ada yang bilang cerdas itu awareness, gitu ya. Cerdas itu perkembangan IQ sama EQ-nya, well balanced, cerdas itu otak kanan. Kenapa? Kenapa lo nanya, pintar sama cerdas? Karena tadi ada yang bilang, ada yang berkomentar, pintar itu belum tentu cerdas. And I agree. Iya, 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 iya. Betul, setuju sekali. Makanya kan sekarang kalau yang gue lihat ya, kalau dulu kan memberikan beasiswa, orang yang menonjol itu adalah scholars, itu adalah orang-orang yang pintar secara akademik, mereka menonjol. Kalau sekarang itu dicari yang cerdas. Nggak cuma akademik aja lo menonjol, tapi lo terlibat dalam komuniti apa, apa yang lo bisa give back ke komuniti lo, gitu. Iya, itu kayak IQ sama EQ gitu kan ya. Ini ada yang bilang, Aham Maulana bilang gini, cerdas pasti pintar. Pintar belum tentu cerdas. Cerdas. Kim PKU bilang, cerdas itu contohnya kayak Raffi Ahmad. Oh, Raffi itu cerdas. Ya, cerdas itu bisa melihat situasi, bisa membaca situasi, bisa memanfaatkan situasi. Iya. Memanfaatkan peluang. Betul, kayak kombinasi antara ini sama ini, sama ini itu dipakai semua. Iya. Pintar itu bisa dipelajari kat utama. Cerdas bisa didapat tanpa harus mempelajari sesuatu. Iya nggak? Betul. Cerdas itu memakai konteks, pintar itu mengutamakan teori. Bagus tuh. Cerdas menggunakan konteks, pintar itu lebih banyak ke teori. Setuju. Iya. Nah, itu menurut aku, kurangnya orang kita, Iwet. Iya. Makanya, ini nggak bermaksud ke politik ya. Makanya diskusi yang gue lihat dari postingan early teori yang kemarin, yang memicu pemikiran ini adalah, orang-orang kita itu, kalau berdiskusi dan berkomentar, itu pasti di luar konteks. Dan akhirnya yang diserang itu pribadi. Iya. Itu kan nggak cerdas, gitu. Tapi ya, tapi ya, tapi ya, lu harus tahu, ini bahkan gue di kantor aja, ketika ngomongin konteks, orang tuh masih bingung loh, konteks tuh apa sih? Bener deh. Konteks aja tuh orang susah loh, taunya konteks tuh apa sih dari tadi? Konteks, 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 konteks. Dan gue pribadi, gue harus mengatasi, gue nggak bisa mengatasi konteks. Tapi gue faham. Apa itu konteks? Itu sebabnya kenapa katanya di Amerika, orang lebih banyak menggunakan kata smart daripada clever. Smart itu cerdas, clever itu pinter. Nah, sekarang coba konteks. Menurut teman-teman, gimana cara menjelaskan konteks? Konteks itu lebih rumit dari kuteks. Bener. Konteks itu lebih rumit dari kompleks. Liani bilang yang berhubungan. Ya. Nah, Rani Monroe, kondisi ketika suatu keadaan terjadi, background story, konteks itu perihal bukan sih? Perihal aja gue nggak tahu itu apa. Iya, gambar rang. Konteks itu tema. Konteks itu ruang lingkup. Gambar rang. Konteks itu, di mana lo berada, dan apa yang ada di sekitar lo yang berhubungan. Ini cakep nih. Iya. Di mana lo berada, dan apa yang ada di sekitar lo yang berhubungan. Iya. Ini tuh di digest. Gue seneng deh. Artinya ya live duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi di TikTok ini, orang-orang cerdas dan juga pintar. Iya. Jadi kita bisa belajar dari mereka, kan? Iya. Iya, karena ini akhirnya diskusi nih kayak gini. Gue seneng nih. Maksud gue yang tadi komen keluar masuk yang cuma ngehina orang gitu, yaudah biarin aja mereka pasti akan go out kok. Nih, Soraya Pecahiani, hanya orang cerdas yang mudah memahami konteks. Setuju. Konteks itu koalisi tanpa teks. Baik. Oh, jangan-jangan itu, Wet. Konteks adalah abbreviation dari koalisi, tanpa teks. It makes sense. Koalisi itu apa? Koalisi itu adalah hubungan. It's a coalition. Hubungan tanpa teks. Iya, jadi lu melihat segala sesuatu berhubungan tanpa hadirnya teks. Oh, iya. Bisa juga. Hah? Tapi kan kalau koalisi tanpa... Oh, koalisi... Ya, konteks. Benar. Koalisi tanpa. N-nya dari tanpa, ya? Iya. Iya, karena kalau kok... Gue tadinya pikir koalisi tanpa teks, jadinya konteks. Enggak, Ding. Ada N-nya di tanpa. Iya, sih. Koalisi itu gabungan, betul. Iya kan? Semuanya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Nih, menurut KBBI... Nah, gue demen, nih. Konteks adalah bagian suatu urahian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Nah. Latar belakang informasi, situasi kondisi di sekeliling, objektif, apa yang mendasari seseorang berbicara, itu konteks. Iya, tuh. Kondisi tanpa teks, situasi, keadaan, tujuan, udah gampangnya itu. Iya, 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 iya. Dan ketika kita paham konteks, biasanya kita bisa memahami suatu pesan. Iya. Kondisi ketika suatu keadaan terjadi, makna sebuah situasi dengan kejadian, tuh. Iya. Hany, Joseph, konteks adalah framework yang membantu kita memahami dan menentukan makna sesuatu. Iya, iya kan? Iya. Iya. Oke, nice. Jadi, kita sepakat ya, bahwa memang sangat penting sekali untuk memahami konteks, dan biasanya memang orang-orang cerdas yang bisa melihat konteks tanpa harus dijelaskan. Terakhir ya, mengenai konteks. Nih ada yang bilang gini, contoh dong biar mudeng. Oke, gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh. Bicara mengenai konteks. Saya dan Iwet pagi hari ini kan lagi ngomongin beda cerdas sama pintar. Terus, bersama dengan teman-teman kita ngomongin, cerdas itu harus sesuai dengan konteks. Terus kita nanya, konteks apaan sih artinya? Terus kita dari tadi lagi diskusi nih, konteks ini apa? Iya kan? Teman-teman kan ikut tuh berdiskusi, konteks tuh artinya ini, situasi, koalisi, tanpa teks, bla 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 bla. Contoh sesuatu yang tidak cerdas karena komentarnya di luar konteks. Tiba-tiba ada yang komentar, Ragil, Pelangi, nah itu gak ada konteks. Gampang gak? Gampang kan? Ragil apaan sih, Bu? Ragil bukannya paling kecil. Jadi, I learned that because of TikTok also. Ini juga di luar konteks ya. Berikan contoh, Ragil itu ada, ada, ada pesohor di TikTok yang jadi terkenal karena Dia berkahwin dengan teman-teman di Jerman atau apa-apa. Terus orang-orang melihat LGBTQ+, langsung Ragil ya, temannya Ragil ya. Orang kita kan kayak begitu kan cerdas, Web? Iya, 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 iya. Orang kita tuh cerdas, tapi untuk mengembangkan diri mereka gak cerdas. Iya, 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 iya. Oh gitu. Kalau Agus, itu kenapa? Oh, Bu Agus takut. Iya, itu kenapa? Mungkin dia saudaranya Ragil kali. Like, I know. Gue gak tau. Gue bingung banget sumpah bener-bener kayak apaan sih? Gitu. Anyway, itu contohnya jelas ya. Iya, 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 iya. Nah, diskusi berikutnya. Gue, I've been meaning, I've been dying to discuss this. Teman-teman udah baca dong. Matthew Perry meninggal dunia. Iya. Kan panakan gue, Emma itu, Alva ya. Dia tuh tiap hari nontonin Friends. Iya. Terus dia lagi baking kemarin. Gue gini, Em, have you read? Matthew Perry died. Matthew Perry passed away. Who's Matthew Perry? Gue gini, Chandler Bing. Oh my God. Apa yang terjadi dengan dia? Dia berhenti. Lari ke atasnya, buka laptop, terus baca beritanya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yang ingin gue diskusikan. Ini nyambung dengan obrolan kita di siaran pagi minggu lalu. Ketika kita diskusi mengenai Simon Sinek. Ingat teman-teman, Simon Sinek bilang, nobody should cry alone. Gue gak tau. Gue mencoba cari, baca artikelnya. Belum ada yang artikel kematian Chandler yang menegaskan penyebab kematiannya. Cuman dijelaskan kondisinya. Media sana gak berani itu mengambil konklusi sebelum ada fakta. Kondisinya, dia ditemukan drown, died, pass away, di betak. Iya. Penyebabnya apa gak tau. Tapi. Dan tidak ditulis ya. Tidak ditulis. Historically, dia kan punya latar belakang ada yang bilang jantung, latar belakang drug abuse. Oke. Tapi gue kepikiran gini, itu kan, dan dia mengakui kan, terus banyak kan cuplikan-cuplikan terakhir, dia diwawancara Diane Sawyer, dia sambil nangis, dia mengaku bahwa hidupnya itu kesepian, gak gampang. Makanya dia melarikan diri kepada drugs, dia merasa bahwa hidupnya itu kadang sangat sangat cahaya gitu, sendirian. Terus gue kan gini, oh my God, itu tuh berarti banyak kesempatan dalam hidupnya dia, dia menangis sendirian ya, Wak, ya? Iya. 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 Nah, gue tuh cuman pengen temen-temen hari ini, kita sama-sama menyadari pentingnya untuk jangan pernah nangis sendirian. Tidak ada siapa yang harus menangis sendirian. Lo harus punya minimal satu orang dalam hidup lo yang bisa lo angkat telepon, lo ajak ketemuan kalau lo punya masalah dan menemani lo ketika lo lagi pengen nangis tanpa bisa ngejudge. Iya. Iya. By the way, gue gatol sama satu komentar yang masuk ini. Egy. He is 54. Why surprise? What do you mean? Are you okay, Egy? Like, are you really okay? Maksudnya kenapa orang 5-4 harusnya udah meninggal aja? Iya, you know, that kind of comment. Come on. Come on. Sorry ya, maksud gue gini. Lo mau ngomong gue ragi, lo mau ngomong gue takut Bu Agus, terus lo mau ngomong gue LGBTQ, I'm okay. Terserah lo. Itu gak ganggu gue. Tapi Egy, what you drop on the comment and my life TikTok itu jahat. Iya, kenapa? Orang umur 5-4 berarti maksudnya apa? People should just die because they're 54. Let me finish my sentence and Egy I can ask 900 people here watching my life TikTok to bully you if I want. And I can ask 900 people following me watching my life TikTok to block you and report you. I can. gue marah lo, Bo. Kenapa lo? Gue gak baca lo itu. Saking lo yang lompat. Gue marah. Jahat itu. Itu jahat. Block aja udah. Itu jahat. Let's report spam. Gila, itu jahat, Bo. Marah lo gue beneran. Coba kita samakan dulu energi levelnya. Halo. Gila menurut gue. Geblek. Ya? Oke. Tujuan gue membahas Matthew Perry adalah cuman pengen ngingetin temen-temen nobody should cry alone. Lo harus punya orang yang sayang sama lo. Orang yang terserah mau temen, mau saudara, pasangan hidup. Whomever. Whomever. Orang yang lo merasa nyaman berada bersama dia ketika lo butuh lo lagi sedih, lo lagi low, lo lagi punya masalah, lo bisa curhat kepada orang tersebut. Orang itu mampu memberikan safe space kepada lo to be yourself untuk mencurahkan perasaan dan feelings lo. Karena kemarin, Iwet, kan senangnya kita ini balance ya. Kalau gue lagi emosi, Iwet, Iwet, enggak. Ini Iwet lagi emosi, tapi guenya enggak. Bagus lah. Kalau Iwet emosi, gue emosi, kita jadi kayak ngajakin ribut dulu. DM-DM yang masuk ke gue, Iwet bilang gini ya, dan komentar itu tuh menurut gue it struck to minor. Bilang gini, Kak, aku tuh suka nonton loh siaran pagi kakak sama Kak Iwet. Karena siaran pagi kakak give me a safe space. And for me, that is very important. For people to have a safe space to be themselves, to express their mind, to have different opinion, to engage in a meaningful discussion. Ya. Ya. Setuju gue. Setuju gue. feel their feelings. Ya. Ya. Lebih ini ya, lebih komentar-komentar yang seperti itu yang ngomongin soal tadi, safe space, ada manfaatnya, jadi belajar, lalu kemudian juga ketika masuk kantor jadi ada bahan pembicaraan tambahan, buat icebreaking. Itu tuh buat kita berdua adalah satu hal yang nilainya nggak bisa dibilang kayak wah gila sih. Nggak nyangka ya, ternyata apa yang kita lakukan iseng begini doang, masih pakai baju tidur, masih pakai piyama gitu, ternyata ada efeknya. Dan itu it's very meaningful for us gitu. Yes. Nah, coba gue nanya sama teman-teman, lo punya nggak? Lo punya nggak satu orang, teman yang bisa memberikan lo safe space? Jawab di kolom komentar, punya kalau memang lo punya. Nggak punya kalau lo nggak punya. I just want to know, it is important for your mental state. You need to. You have to. Konteksnya adalah untuk yang baru gabung, tadi kita lagi membahas soal Matthew Perry yang pass away kemarin gitu ya. Dan kita mengambil kutipan-kutipan dari interview-interviewnya dia bahwa dia merasa sedih, sepi sendirian dan sebagainya. Walaupun sampai sekarang kita juga belum bisa menyimpulkan penyebab dari meninggal Matthew Perry kenapa gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita juga kemarin kan minggu lalu membahas gitu ya guys dari Youtube-nya, dari videonya Simon Sinek disebutkan bahwa apa namanya, bahasanya gimana Dave? It is bahasanya Simon Sinek. No, it's as simple as this. Nobody should cry alone. Yes. Yes. Nobody should cry alone gitu. Nah ini makanya kemudian Dave nanya gitu. Lo punya gak sih teman yang bisa lo jadikan sebagai safe space lo? Dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri, dimana lo bisa bercerita tanpa dia ngejudge. Itu mahal lo. he or she is a keeper. Kalau lo, eh, he or she is a keep gitu ya, bahasanya ya. A keeper, a keeper. A keeper. Kalau lo bisa punya orang yang ketika lo cerita, dia mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa ngejudge, dan dia bisa merasa bahagia, merasa sedih, bersama dengan lo tanpa kondisi apapun. Kan ada yang tulis, banyak yang komentar gini, punya good for you, healthy, I'm happy for you. Yang gak punya, mulai cari. Lihat siapa sahabat lo yang lo rasa cocok, terus ungkapkan, hey, buddy, bro, sis, jeng, mbak you, cuy, would you be my safe space? Would you hold a safe space for me if I need it? Mau gak lo memberikan tempat nyaman, a safe space for me, kalau gue perlu. In return, I promise you, kalau lo perlu, I will hold a safe space for you. Kan ada yang, ada yang komentar gini ya, cuma punya Tuhan kak, punya kak Tuhan. Menurut aku beda. Bener gak Iwet? Although, hubungan, karena kan hubungan kita kan ke atas sama ke bawah. Habluminaulah, habluminaulah. Iya kan? Gue juga, I'm very close to my God. I'm very close to my God. Tapi gue juga tetap perlu hubungan dengan sesama manusia. Iya. Iya. Jadi buat gue, beda rasanya lo punya safe space orang yang manusia, manusia, manusia. Iya. Yang bisa nemenin lo nangis. Gak perlu ngasih komentar. Gak perlu mencoba memperbaiki keadaan. Lo pengen nangis, nangis aja. Gue punya temen ya Iwet ya. Dia sedang mengurus orang tuanya kanker. Lo kebayang ya, ngurus orang tua kanker itu bukan perkara sebulan dua bulan loh. Dan itu tuh draining emosional banget. Kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi ini, dia cuma Whatsapp, Nek, gue lagi pengen nangis. Oke, gitu. Oke, 5 menit lagi? Oke, gue ke kamar mandi gitu. Dimana lo, Bo? Di rumah sakit gue, hee, 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 Lagi nangis dia? Nangis. Yaudah, dia nelfon gue karena dia pengen nangis. Iya, dia nangis. Iya, keluarin, keluarin, keluarin. Oh, oh, oke. Aku senang buatmu juga. Oh, oh, gitu. Gue gak berusaha, gak ada kata-kata keluar dari mulut gue. Tenang aja, Bo. Pasti Tuhan sembuhkan. Gue gak tahu Tuhan sembuhkan apa enggak kankernya. Iya, iya, iya. Dia gak butuh dikuatkan. Dia cuman pengen didengerin. Lagi pengen nangis. Iya, 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 iya. Ini Mas Panda bener nih komennya. Kadang-kadang waktu curhat, pengen ada yang ngasih feedback real time. Mungkin feedbacknya bukan komentar ya, tapi cuman sekedar, iya, iya, I'm here. I'm here. Keluarin. Cuman begitu doang, gitu. Makanya kan bilang pake-pake bahasa Indonesia, Kak. Gue bingung gitu. I'm holding a safe space for you to... Gue siapin tempat buat lo. Bahasanya jadi gak enak ya. Iya. Untuk mencurahkan emosi lo lah, begitu. Ini ada, ada, ada. Ini menurut gue menarik untuk dijadikan tempat diskusi ya. Dia, tadi gue lupa namanya siapa. Cuman dia bilang gini, No way. One day, they will betray us. Even though. Iya. Even though. Kalo gue kan orangnya positif ya. Betray itu maksudnya gimana? Iya. Bisa jadi yang pertama gitu ya. Gue gak bisa menyalahkan dia dengan komentar ini. Dia kan bilang ya, pake capsul. Kita gak tau konteksnya. Iya. Bener, kita gak tau konteksnya dia. Gak bisa. No way. At some point, they will betray you. Menurut dia seperti itu. Gue harus bilang gini komentar gue ya. Dengan, dengan. Kan tadi gini. Kita bilang bahwa setiap orang harus punya safe space. Harus punya orang yang bisa kita angkat telepon kapanpun untuk mendengarkan kita. Tapi kalo misalnya memang ada yang punya pendapat seperti itu. Nomor satu, iya. Manusia itu gudangnya kekecewaan. Sumbernya kekecewaan. Karena cuma Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kan gitu ya. Janjinya Tuhan seperti itu kan ya. Kita sama-sama sepakat di situ. Tapi, bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Ketika kita tau bahwa manusia akan mengecewakan kita. Maka di situ kita akan lebih legowo nih. Paling tidak. Paling tidak. Di saat kita lagi butuh dia. Dia tidak mengecewakan kita gitu. Itu nomor satu. Lalu kemudian yang kedua. Mungkin ada sesuatu yang juga harus dibenahi sama diri kita ketika kita merasa bahwa kita tidak punya kepercayaan sama orang. Aku berbicara dengan diri kita. Aku berbicara dengan diri kita. Aku mempercayai dengan diri kita. Tapi bukan orang itu yang salah menurut gue. Yang salah adalah gue. Ada sesuatu. Mungkin luka di dalam hati gue. Yang membuat gue tidak bisa percaya sama orang. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah sebenarnya gue menyembuhkan luka gue dulu. Terus kan ada yang komentar gini. Takutnya kita cerita. Terus orang itu. Di belakang kita. Ngebocorin masalah kita. Dan itu bukan tempat yang aman. Makanya mungkin disebut tempat yang aman. Kita juga harus pandai-pandai memilah orang yang tepat. Tetapi. Aku cuma harus bilang ini. Kalaupun memang gitu ya. Lu salah menilai orang. Kayak gue gitu ya. Gue bersahabat sama Iwet udah cukup lama. Ada trust yang terbangun dan terbina. Terus gue minta sama Iwet. Kalau gue lagi sedih. Kalau gue lagi sedih. Tapi gue berharap kamu. Tidak untuk berbagi informasi. Oh ya tentu. Oke. Terus ternyata Iwet cerita-cerita nih. Di belakang gue. Gue sih dengan gampang. Gue akan konfrontasi aja Iwet. Wet. Gue denger lo cerita. Yang kemarin gue ceritain. Kan gue bilang jangan. Iya. Gue tuh segampang itu loh Wet. Iya. Dan moving forward. Gue akan berhenti aja. Oh yaudah. Berarti gue udah gak bisa lagi cerita sama Iwet. Iya. Iya. Kalau gue gak gampang. Yang penting adalah. Ketika gue perlu. Gue menuangkan emosi itu. Kan ketika kita pengen itu tuh dan. You know. Gue gak segampang itu Wet. Iya. Setuju. Setuju gue. Karena ya balik lagi prinsipnya adalah. Pasti akan ada yang mengecewakan kita gitu. Cuma ya. Paling gak ketika kita punya orang yang bisa kita. Senderin. Ketika kita lagi sedih. Iya. Iya. Itu udah cukup kok sebenernya. Gitu. Dan gue ya. The thing about orang ngomongin gitu ya. Gue. Gue. I always try to reclaim my power back. Misal gitu ya. Contoh nih. Gue punya masalah. Aduh Wet. Keluarga gue terlilit hutang. Gue pengen nangis. Iwet is my safe place. Gue nangis kepada Iwet cerita. Aduh Wet biasa Wet. Lo tau kan keluarga gue tuh terlilit hutang. Oke. Iwet hold a safe place for me. Oke. Udah. Terus. 3-4 tahun kemudian. Kita gak jadi deket lagi nih. Kita udah tidak sedekat biasanya. Terus gue denger dari orang lain. Oh. Gini. Si Iwet kan suka ngomongin lo sama keluarga lo deh. Dia cerita-cerita tuh. Keluarga lo tuh terlilit hutang. Terus gue. Ih. Kok bisa ya Iwet ya. Gitu kan. Gue akan. Itu kan berarti. How I reclaim my power. Gue akan bilang. Iya. Waktu itu. Emang. Emang keluarga gue punya hutang banyak banget. Aduh gue kecewa loh. Si Iwet ngomongin gue di belakang. Tapi ya. Yaudah. Memang itu terjadi. Iya. Gue gak akan. Ih enggak apaan sih. Ih. Ih enggak. Keluarga gue bebek aja. Nah jomnya si Iwet ya. Mulut yang lemes banget cerita-cerita. Itu tuh gue kehilangan kuat gue. Gue enggak. Iya. Iya. Iya bener. Iya. Saat itu itu yang gue rasa. Dan saat itu itu yang terjadi. Iya. Itu cara gue reclaim my power. Iya. 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 Itu juga. Itu juga menurut gue satu skill lagi ya. Reclaim power ketika lo kecewa. Iya. Iya. Itu bukan mudah loh. Ketika lo lagi down. Lo ngerasa susah. Bagaimana lo reclaim your power. Itu penting. Iya. Gue mah gampang aja. Maksud gue gini. Apalagi yang berkenaan dengan. Diomongin orang. Diomongin orang tuh berarti biasanya gitu kan Wet. Rahasia kita diceritain ke orang lain gitu. Tanpa persetujuan kita. Gue tinggal ngomong. Well itu sebetulnya rahasia gue sih. Harusnya itu adalah hak gue untuk menentukan orang tau apa enggak. Iya. Udah kejadian. Orang udah tau. Gue mau bisa bilang apa. Iya. Bener. Bener setuju gue. Setuju. Kamu. Udah kejadian bilang. Dari situ kita akan tau karakter orang. Iya. Dan balik lagi. Balik lagi menurut gue ya guys. Manusia itu gudangnya kekecewaan. Tapi di satu sisi juga kita butuh manusia untuk bisa membantu kita gitu. Untuk menopang kita. Jadi ya apapun yang terjadi. Jika kamu memiliki ruang selamat. Dan kita ngomongin soal ruang selamat tadi kan. Ya orang itu enggak akan bocorin cerita kita. Karena mereka adalah ruang selamat kita gitu. Aku suka ini. Ini akan menjadi kalimat pamungkas. Ini dari Raya Gars. Raya Gars. Dari trus. Dari crush. Dari crush. Dari crush. Dari trash. Oh bagus. Iya kan. Kadang kita percaya. Terus rasa percaya kita dihancurkan. Ketika kita rasa percaya kita udah dihancurin. Let's just take it to the trash. Iya. Move on aja. Iya. Iya. Dan jangan terikat sama masalah itu. Begitu dibuang udah. Jalan lagi. Gue kenapa sih? Kenapa sih? Keksianan kita tuh selalu ngomonginnya yang. Mendadak sontak begini dalam-dalam. Ini gara-gara Cathy Perry ya. Matthew. Bukan Cathy. Matthew. Tapi ya. Gue tuh kalau ada berita duka kan. Biasanya ya udah gue tau duka gitu ya. Cuma. Mungkin karena kita gede sama dia kali ya. Gue lumayan sedih loh. Gue juga. Gue sedih loh. Maksud gue. Gue kepengaruh. Gue terpengaruh dengan berita. Gue mikir gitu. Kalau misalnya gue yang begitu gimana ya. You know. Gue juga. Makanya saling memelihara. Kebersamaan satu sama lain wet. Iya. 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 Juga jenis kedekatan yang gini loh wet. Kita mungkin gak ketemu tiap hari. Kita mungkin gak teleponan tiap hari. Tapi ketika lu perlu. Iya. Lu ngangkat telepon. Iya. Kehangatan dan kedekatannya itu masih ada dan masih terasa. Iya. Iya. Gue suka teman-teman itu. Setuju. Setuju. Setuju banget. Dia atau dia yang menjaga. Kalau kayak gitu. Iya. Gila. Iya. By the way. Ini kan tinggal 10 menit lagi. Kita bahas yang ringan yuk. Gimana update ininya. Flirting ya. Kemarin ada 2 hari flirting sama siapa. Loh. Kan 30 hari janjinya. Lu harus update. Gue pengen tau. Gue udah mulai capek deh dengan flirting itu. Kenapa belum ada hasil. Gue kayaknya. Jiji capek gitu gue. Coba gue tanya. Lu kan hari Jumat masih semangat tuh. Hari Sabtu apa yang lu lakuin. Hari Minggu apa yang lu lakuin. Sampai lu jijik dan kesel sama. Sama flirting ini. Tapi gue melihat. Gue melihat polanya ya Iwet ya. Gue melihat polanya ya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Gue sama keluarga. Di rumah. Gue tuh ternyata tipe orang yang. Mengkotak-kotakan sesuatu gitu. Jadi kalau gue sama keluarga. Gue tuh gak suka diganggu Nek. Sama orang lain. Jadi ketika gue sendiri. Gue tuh bisa. Gue bisa ini, bisa itu. Gue bisa flirting. Gue bisa ini. Gue bisa chatting. Gue bisa Tinder. Gue bisa apapun itu. Tapi kalau udah sama keluarga. Gue tuh gak suka. Gue harus flirting sama orang gitu. Aduh males gue. Ada yang chatting-chatting sama gue di aplikasi. Terus? Gue tuh sampe kayak gini. Karena lu lagi sama keluarga. Karena gue lagi sama keluarga. Gue lagi ngapain. Menurut gue mungkin dia merasa itu cute ya. Lagi ngapain. Wicend ini. Ini nih spend time sama keluarga. Oh iya gitu. Oh enak banget. Terus gue nanya. Kamu ngapain? Iya nih kebetulan ada kerjaan. Oh iya gitu. Terus ter siang-siang ini. Halo. Kok gak ada kabar? Knock-knock. Kan gue gini. Kan gak gue bilang. Gue lagi sama keluarga. Ngapain? Ini. Yang kayak gini-gini nih akhirnya. Terus malam-malam gini. Sepi-sepi aja nih. Wicend gak ada kabarnya. Gue gini. Lih tadi kan udah gue kasih kabar. Gue lagi sama keluarga. Kok sepi-sepi. Cin kita nih belum jadi suami istri. Santai aja. Gue tuh gitu. Agak jijai. Gue agak yang. Ya kan bisa lu jawab aja sebenernya. Salah gue. Iya. Iya. Gimana guys? Menurut guys-guys kalian salah gak Dave hari ini? Salah lah. Gue sama salah. Udahlah lu ngeluh ya. Kagak punya pacar ini, itu, ini, itu. Begitu ada yang mendekati lo. Lo kick. Gak kick. Tapi gue dinginin. Gue dingin. Ya itu kan kick lah. Iya. Iya kan? Iya. Terus ya Iwet ya. Ternyata gue tuh. Gue tuh. Ini juga. Ini bisa jadi topik obrolan yang menarik ya. Turn off. What is your biggest turn off? Kalau lo kenalan, proses pendekatan sama orang, proses flirting, semua bisa lo maklumi. Cuman ada satu, biggest turn off. Turn off tuh berarti dari suka, dari naksir, lo bisa jadi gak suka. Gue punya satu. Tau. Gue sok tau. Orang yang sok tau? Udah. Udah. Udah lupain aja. Udah. Udah. Oh iya. Itu. Itu nono. Your biggest turn off. Makan ngecap katanya. Ngeluh-meluh. Bau badan. Kukunya kotor. Iu. 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 Demanding. Sweet talker. Udah paling geli. Iya. Olangnya tinggi. Basa-basi fake. Genit. Seneng touching-touching. Kukunya hitam. Yang omangnya tinggi. Gak jujur. Ngomongnya gak nyambung. Iya bener. Cici. Pamer harta. Narsis. Lo tau gak gue apa? Apa? Yang lain bisa gue tolerir. Haa. Apa? Ternyata ya. I discover it. Aha. We can. Apa? Yang seratus gak nyambung. Bau-bau. Bau. Sex chat melulu. Pakai duit lu. Ntar gue ganti. Eh. Apa-ngapain gitu. Bener-bener tiduran aja gitu ya. Lagi di tempat tidurnya. Lagi main HP aja gitu misalnya. Eh. Enggak. Setelah engage in a couple of conversation. Hah. Emang ada. Emang ada orang kayak begitu? Masa? Oh ya? Oh ya? Hmm. Dan. Gak punya passion gitu. Setelah gue coba engage gitu. Kamu sukanya apa? Gak pengen olahraga gitu. Oh gak terlalu suka olahraga. Oke lu gak kerja. Tapi lu pasionate about sport. Lu kesananya olahraga. Apa-apa-apa. Atau lu gak punya pekerjaan. Tapi lu housewife. Housewife itu pekerjaan lu. Ya. You know. At least lu pasionate about something. Ini tuh gak punya gitu. Gak punya interest apa-apa. Gak punya. Udahlah gak punya pekerjaan. Gak punya interest apa-apa. Ya udah gitu. Ya udah. Dia is just being. Itu ngerti lu. Gue baru tau ada orang begitu. Oke. Ya udah. Lu tuh cuman tampan aja. Oh wow. Gue gak tau. Gue gak tau ada orang kayak begitu. Iya gue kayaknya. Oke. Itu tuh ternyata my biggest turn off. Gue membayangkan kalo ketemu sama orang kayak gitu. Kayaknya gue juga turn off sih. Gue jadi bingung tau gak lu. Tiba-tiba jadi gini. Tadi kan dibilang. Ada yang ngeluh-meluh lu. Terus tadi kan kalo gue jawabannya adalah. Sok tau. Ya. Tapi juga kalo misalnya gue liat bahwa ada orang yang kayak. Hah? Dia gak punya. Gak punya. Hidup gitu ya. Pekerjaan hidup tuh gue bilang hidup gitu. Gue juga pasti. Hah enggak sih. Gue gak bisa sih sama orang kayak gitu. Apa-apa ya. Kayak perempuan cantik gitu. Setelah kita ngajak ngobrol kan keliatan gitu ya. Passionnya. Lu passionate about skincare. Passionate about makeup. Passionate about croissant. About paneman. About whatever gitu. You're passionate about... Ini nothing. Gue itu turn off gue. Oh wow. Oke. Jam delapan guys. Ya. Terima kasih banyak. Sudah stay selama satu jam. Di duet siaran pagi. Dave duet siaran pagi di tiktok. Kita ketemu lagi besok. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini. Ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Dan juga pelajarannya. Selamat menikmati sisa hari Seninnya. Have a beautiful Sunday. Blessings everyone. Monday gila. Bukan Sunday. Tadi gue bilang apa? Sunday. Have a beautiful Monday. Bye.